Halo guys, kembali lagi di channel saya dan kali ini saya akan mereview diecast hobi japan toyota aristo jadi di depan kita ini sudah ada toyota aristo keluaran dari hobi japan ya guys jadi ini tuh terhitung cukup baru dan saya juga cukup kaget ya ternyata ada brand diecast skala 1 banding 64 yang ngeluarin toyota aristo karena ini salah satu model yang jarang banget guys jadi saya beli aja seharga 300 ribu memang ini pasarnya lagi murah ya kebetulan dan saya juga lihat-lihat kemarin di facebook itu ada yang ngejual sampai 250 ribu guys jadi ini benar-benar menarik nih jadi kita langsung review saja ya nah dia plastik packagingnya itu mirip-mirip kayak yeno, tarmac, ignition model dia ada semacam outer box gitu dan dikasih plastik dan pakai acrylic dan ada stand nya juga tapi disini dilihat dari packaging aja udah kelihatan premium banget guys sumpah udah kelihatan mewah sekali ya nah jadi ini penampakan diecast nya guys nah ini dari jarak dekat dan bisa kalian lihat sendiri ya ini si base tatakannya ini benar-benar kinclong banget guys kayak kaca ya dan mobilnya sendiri chat nya juga ini chat nya benar-benar kinclong guys chat nya itu mengingatkan saya sama chat nya Ignition benar-benar mulus banget guys chatnya tuh dan detail nya wah kalian bisa lihat sendiri nih mulai dari pertama kita lihat aja Mulai dari lampu depan Grill Sampai list-list chrome nya tuh Kalian bisa lihat sendiri guys Dan ini detail Wah gila sih ini Detailnya keren banget Terus list chrome yang Di samping-samping Pintunya itu Itu juga keren Dan ini bagian belakangnya Ada beige nya juga Ada beige Toyota Ada beige Aristo V300 Dan ini Velp nya juga Keren ya Dan kebetulan Unit yang saya dapat ini Bisa rolling guys Nah tapi rolling nya juga Kesat ya Gue rolling yang Kayak hot wheel banget Penampilan sekeliling nya Overall ini keren banget guys Kalian gak akan kecewa deh Untuk penampilan packaging dan keseluruhan dari mobilnya Saya pribadi cukup puas dengan yang saya dapat Dan menurut saya ini saat-saat worth itu dibeli ya guys Dengan Hari guys sekitar 250 hingga 300an Ini tuh bener-bener worth untuk dibeli Oh iya guys Hampir ketinggalan nih Untuk base nya dia plastik Dan Dikunci pake Baut aja Dan ini knalpot nya Di atas knalpot nya juga bagus guys Dia kan knalpot beneran Ada lubangnya Oke guys Jadi segitu dulu aja Video kali ini Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe See you guys In the next video And Bye 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 bye